Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Khairun Nisa, Mahasiswi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas Pada kesempatan kali ini, saya akan membaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Operasi Sweety dalam penanganan child cyber sex melalui kemitraan antara Filipina dengan Tradeh Homs Yang melatar belakangi penelitian ini adalah berkembangnya bisnis child cyber sex di Filipina sebagai dampak dari perkembangan teknologi internet Bisnis ini kemudian dikategorikan sebagai kejahatan cyber Setelah pada tahun 2010, Filipina menerima laporan dari salah satu organisasi non-profit Amerika yang mengatakan adanya tindakan eksploitasi terhadap anak-anak pada bisnis tersebut Tindakan eksploitasi telah didorong oleh banyaknya permintaan dari pelanggan luar negeri serta didorong oleh faktor kemiskinan Dimana keluarga memanfaatkan anak-anak sebagai alat pemenuhan kebutuhan ekonomi melalui bisnis tersebut Selain itu, keluarga juga meyakini bahwa bisnis child cyber sex memberikan upah minimal harian yang lebih besar dibandingkan dengan bisnis lainnya Bisnis child cyber sex mampu memberikan upah sekitar 20-100 USD perharinya Sedangkan bisnis lain hanya memberikan 7 USD saja Selain itu, pada tahun 2011 hingga tahun 2017 jumlah laporan terus mengalami peningkatan Hal ini kemudian mendorong banyak reaksi dari berbagai aktor internasional seperti organisasi internasional ataupun berbagai negara lainnya Salah satu yang paling menarik adalah dari TRD Homes Dimana terbentuknya kemitraan antara Filipina dengan TRD Homes Dan kemitraan ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan kemitraan atau kerjasama lainnya Kemitraan ini menggunakan operasi SWITY atau program penyemaran sebagai gadis berusia 10 tahun Dimana operasi ini dikenalkan pada tahun 2013 dan mampu menghasilkan hasil yang cukup memuaskan Yaitu pada tahun 2014 berhasil menangkap 101 tersangka, mengumpulkan 465 bukti, dan membebaskan 15 orang anak Operasi ini dilengkapi dengan penggunaan teknologi AI atau Artificial Intelligence Guna meminimalisir keterlibatan manusia agar dapat dioperasikan secara dalam skala yang lebih besar Namun hasil yang diperoleh melalui operasi ini justru mengalami penurunan dibanding operasi sebelumnya Dimana pada tahun 2017 hanya berhasil menangkap kurang dari 50 tersangka dan membebaskan 9 orang anak saja Berangkat dari permasalahan tersebut, maka dapat ditarik pertanyaan penelitian Yaitu bagaimana hambatan yang terdapat dalam pencapaian tujuan kemitraan Filipina dan TRD Homes Melalui operasi SWT dalam menangani child saber sex di Filipina Ada pun tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mendeskripsikan hambatan kemitraan antara Filipina dengan TRD Homes Dalam memerangi child saber sex melalui operasi SWT Secara akademik, diharapkan penelitian ini mendatangkan manfaat untuk menambah wawasan dan mengetahuan Mengenai kemitraan melalui kemitraan Filipina dengan TRD Homes Kemudian secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan Dalam pembuatan kebijakan terkait kerjasama internasional dalam memerangi child saber sex Ada pun studi pustaka yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada layar berikut Ada pun kerangka konseptual yang digunakan pada penelitian ini berangkat dari konsep kerjasama internasional Yaitu pola interaksi antara aktor-aktor untuk mencapai tujuan yang sama Dan didukung oleh kondisi internasional di mana setiap aktor saling membutuhkan meskipun memiliki kepentingan yang berbeda Bentuk kerjasama internasional juga dapat dilakukan dalam kemitraan Yaitu persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk ikatan kerjasama Karena adanya rasa saling membutuhkan dan untuk mencapai tujuan tertentu agar mendapatkan hasil yang maksimal Pada penelitian ini, peneliti juga menggunakan pemikiran dari Adil Najam Dalam melihat pola interaksi antara negara dan NGO dengan menggunakan konsep versus modal Selain itu, peneliti juga menggunakan pemikiran Alia Kabdieva dalam melihat hambatan dalam kemitraan Di mana hambatan tersebut akan dilihat apakah terdapat kontradiksi dalam kemitraan Kemudian apakah ada keterbatasan yang menyebabkan kontradiksi tersebut Lalu apakah keterbatasan juga mempengaruhi pemenuhan indikator keberhasilan dalam kemitraan Ada pun jenis penelitian ini yaitu deskriptif dan memiliki batasan masalah dari tahun 2013 sampai 2017 2013 merupakan tahun awal SWITI dikenalkan di Filipina dan 2017 merupakan akhir dari operasi SWITI 2.0 Yang menjadi unit analisis pada penelitian ini yaitu operasi SWITI sebagai produk dari kemitraan Filipina dengan trade homes Dan yang menjadi unit eksplanasi adalah fenomena child cybersex di Filipina itu sendiri Level analisis berada pada level negara dan peneliti menggunakan teknik kumpulan data dengan pemanfaatan data sekunder yang diperoleh melalui library research Ada pun teknik analisis data yang digunakan berangkat dari pemikiran Miles dan Huberman Di mana peneliti akan mereduksi data terlebih dahulu kemudian menjajikan data dan dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan Pada penelitian ini terbagi ke dalam 5 bab Bab pertama yaitu berisi pendahuluan Bab kedua menjelaskan bagaimana fenomena child cybersex di Filipina Bab ketiga membahas tentang kemitraan Filipina dengan trade homes Bab keempat akan membahas tentang hambatan kemitraan Filipina dengan trade homes Dan bab kelima merupakan penutup Masuk kepada bab dua Bab ini terdiri dari 3 pembahasan utama Yang pertama yaitu permasalahan child cybersex di Filipina Ada pun faktor yang menyebabkan child cybersex di Filipina terus berkembang Yang pertama yaitu penggunaan teknologi internet Di mana teknologi ini menghadirkan cara baru bagi bisnis prostitusi Sehingga bisa dilakukan secara daring Yang kedua yaitu adanya faktor kemiskinan Di mana keluarga mempercayai bahwa bisnis ini mampu memberikan upah yang lebih besar dibandingkan bisnis lainnya Yang ketiga Filipina memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik Sehingga hal ini kemudian menjadikan Filipina dikenal sebagai pusat dari aktivitas child cybersex secara global Yang selanjutnya yaitu Filipina memiliki paras yang menarik Bahkan Filipina dikenal sebagai Latinas Asia Ada pun metode yang dilakukan untuk menjalankan bisnis ini juga beragam Di antaranya studio set up, bar chat and virtual, home base set up, dan stay in set up Pembahasan selanjutnya yaitu dampak perkembangan dari child cybersex tersebut terhadap anak-anak Bisnis child cybersex memberikan dampak baik secara fisik maupun psikologis Secara fisik, anak-anak tetap menerima kekerasan seksual akibat adanya permintaan dari pelanggan tersebut Sehingga hal ini juga dipercayai bagi pengelola bisnis dapat memberikan keuntungan yang lebih besar Selanjutnya dari segi psikologis Anak-anak mengalami gangguan mental seperti merasa takut, cemas, malu, gelisah, hingga mengalami PTSD atau post-traumatic syndrome disease Ada pun upaya yang dilakukan oleh Filipina dalam memerangi child cybersex itu dapat dilihat secara domestik dan internasional Secara domestik, Filipina melakukan pengeluatan hukum Selanjutnya juga melakukan kampanye melalui film seperti Red Leaves Falling Yang menceritakan bagaimana eksploitasi seksual terhadap anak-anak Kemudian juga adanya penyembuhan trauma bagi anak-anak melalui gereja-gereja lokal Salah satunya itu Shebu Shalom Development Center Secara internasional, ada pun upaya yang dilakukan oleh Filipina Yaitu memperkuat adanya kerjasama-kerjasama internasional Seperti dengan Unichev, Interpol, hingga kedotaan Australia Namun, salah satu perwakilan dari pemerintah Filipina melalui si ICC Beliau mengatakan bahwa Filipina membutuhkan bantuan yang lebih Untuk mengidentifikasi keberadaan pelaku Serta memberikan edukasi kepada masyarakat Akan bahayanya child saber sex bagi anak-anak Sehingga menanggapi hal tersebut Terbentuklah kemitraan antara Filipina dengan Terede Homes Di sini Terede Homes mengupayakan cara untuk mengedukasi kepada anak-anak Bagaimana cara melindungi diri Baik secara online maupun offline dari kegiatan tersebut Dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat Serta pemilik sektor swasta Akan bahayanya child saber sex bagi anak-anak Selain itu, pada kemitraan Filipina dengan Terede Homes Juga menggunakan operasi SWITY untuk menjebak para pelaku Pada bab ketiga ini akan dibahas lebih lanjut Bagaimana kemitraan antara Filipina dengan Terede Homes itu sendiri Terede Homes didirikan pada tahun 1960 di Swiss oleh Edmund Kaiser Dimana NGO ini bertujuan untuk mengupayakan perlindungan dan keamanan bagi anak-anak Serta pemberdayaan bagi setiap anak Untuk melihat dinamika kemitraan antara Terede Homes dengan Filipina Peneliti melihat dari pola interaksi yang terbentuk antara negara dan NGO tersebut Berdasarkan pemikiran dari Adil Najam dengan konsep versus modal Dalam melihat pola interaksi antara negara dan NGO Kemitraan antara Filipina dengan Terede Homes dikategorikan ke dalam bentuk komplementari Dimana setiap pihak yang terlibat memiliki tujuan yang sama Namun dengan cara pencapaian yang berbeda Dan pada kemitraan ini, baik Filipina ataupun Terede Homes Memiliki tujuan yang sama untuk memerangi cald sabar seks Dan melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual secara daring Namun, untuk pemenuhan tujuan tersebut Keduanya memiliki cara pencapaian yang berbeda Dimana Filipina lebih berfokus kepada penguatan hukum Serta peningkatan kerjasama internasional Sedangkan Terede Homes lebih berfokus pada penggunaan operasi SWITI Dan penggunaan operasi SWITI ini dapat dilihat pada tahun 2013 hingga tahun 2015 Dimana hal ini merupakan tahapan awal dari operasi SWITI dilakukan di Filipina Hasil yang diperoleh dari operasi ini yaitu menangkap 101 tersangka Mengumpulkan 465 bukti dan membebaskan 15 orang anak Kemudian dilanjutkan dengan operasi SWITI yang kedua pada tahun 2016 Dengan dilengkapi teknologi AI atau kecerdasan buatan Untuk meminimalisir keterlibatan manusia dalam pengoperasian tersebut Sehingga operasi SWITI dapat dilakukan dalam skala besar Namun meskipun sudah dilengkapi dengan kecanggihan yang sedemikian rupa Ternyata hasil yang diperoleh melalui operasi SWITI Mengalami penurunan Dimana hanya berhasil menangkap kurang dari 50 tersangka Dan membebaskan 9 orang anak Hal ini kemudian akan dilihat apa saja hambatan Yang menyebabkan hal tersebut terjadi Dan pada bab 4 ditemukanlah hambatan-hambatan tersebut Yang pertama yaitu adanya kontradiksi dalam kemitraan Filipina dengan Terede Homs Kontradiksi ini disebabkan oleh adanya keuntungan yang diperoleh Berlawanan dengan hasil ataupun tujuan dari kemitraan tersebut Pada keuntungan, baik Filipina ataupun Terede Homs Mendapatkan keuntungan berupa peningkatan pelayanan jasa Peningkatan praktik manajemen Hingga efesiensi dan keberlangsungan program yang ditandai dengan Berkembangnya operasi SWITI dari masa ke masa Dan salah satunya itu berkembangnya operasi SWITI pada tahun 2016 Namun, hal ini berlawanan dengan hasil yang diperoleh dari operasi tersebut Dimana hasil mengalami penurunan dibandingkan dengan operasi yang pertama Sehingga hal ini menjadi suatu kontradiksi dalam kemitraan Di samping itu, kontradiksi ini ternyata disebabkan oleh beberapa keterbatasan dalam kemitraan Yang pertama yaitu terganggunya kontrol dan fleksibilitas Hal ini disebabkan adanya kesulitan pada saat proses evaluasi program Dan akibat kurangnya pertukaran informasi antara pihak yang terlibat Sehingga hal ini berpengaruh pada proses pengelolaan data Dan berdasarkan laporan dari International Justice Mission Hanya 20% data saja yang berhasil diolah sebagai alat investigasi pada operasi SWITI tersebut Yang kedua yaitu adanya perbedaan penyekatan dalam kemitraan Hal ini lebih terlihat kepada adanya perbedaan interpretasi hukum Dalam melihat SWITI sebagai alat investigasi Berdasarkan Cybercrime Prevention Act 2012 Hanya sebagian kecil data yang diperoleh dari SWITI yang dapat diolah sebagai alat investigasi Karena SWITI dianggap sebagai virtual victim dan bukanlah sebagai manusia Yang ketiga yaitu kurangnya kapasitas institusi Hal ini lebih disebabkan pada kebijakan Filipina yang lebih bersifat reaktif Dalam merespon kasus child cybersex Yang dimaksud dengan kebijakan reaktif ini adalah Pemerintah Filipina baru akan melakukan investigasi setelah adanya laporan dari anak Ataupun keluarga dari anak-anak tersebut Sedangkan diketahui bahwa bisnis child cybersex itu sendiri juga Dijalankan oleh keluarga dari anak itu sendiri Selain itu, keterbatasan ini juga mempengaruhi dalam proses pencapaian indikator keberhasilan dalam kemitraan Menurut Alia Kabieva, terdapat tiga indikator keberhasilan Yang pertama yaitu kepercayaan antara pihak terlibat Untuk indikator kepercayaan antara pihak terlibat, hal ini belum tercapai dalam kemitraan antara Filipina dengan Terede Homes Hal ini disebabkan oleh adanya ketidakyakinan dari Terede Homes itu sendiri Yang disebabkan oleh kebijakan Filipina yang lebih bersifat reaktif Dalam hal ini, Terede Homes mengharapkan Filipina memiliki kebijakan yang lebih proaktif dalam merespon bisnis child cybersex itu sendiri Selain itu, karena adanya pengabayan dari masyarakat dan sektor swasta terhadap keberadaan Terede Homes sebagai NGO Dalam memberikan edukasi kepada masyarakat akan bahayanya bisnis child cybersex tersebut Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan bisnis setiap tahunnya Dan kemudian juga adanya bantuan dari sektor swasta seperti perusahaan remitan dalam memperlancar transaksi pembayaran Indikator yang kedua yaitu kerangka hukum yang baik juga belum sepenuhnya tercapai Hal ini lebih terlihat pada aspek kebebasan dalam penggunaan SWITY sebagai alat investigasi Pada kemitraan ini, penggunaan SWITY terkenal secara hukum karena data yang diperoleh oleh SWITY hanya dapat digunakan untuk kejahatan tertentu saja Seperti tindakan memikat, membojok, ataupun memaksa anak-anak untuk melakukan aksi seksual Sedangkan SWITY hanya bersifat sebagai virtual victim dan tidak dapat digunakan sebagai alat investigasi untuk kejahatan eksploitasi terhadap anak-anak Yang ketiga yaitu dalam pengelolaan kerjasama Indikator ini juga belum sepenuhnya tercapai, terutama pada aspek kapasitas dalam memenuhi tuntutan kemitraan Hal ini disebabkan oleh kebijakan Filipina yang bersifat reaktif, sehingga penggunaan SWITY hanya terbatas untuk kejahatan-kejahatan tertentu saja Selain itu, SWITY tidak dirancang untuk melakukan aktivitas seksual ataupun menunjukkan bagian-bagian tubuh tertentu Sehingga hal ini menjadi hambatan dalam pemanfaatan data yang diperoleh oleh SWITY Berdasarkan penjelasan tersebut, pada penelitian ini ditemukan tiga hambatan dalam kemitraan Filipina dan Trede Homes dalam memberangi child saber sex Yang pertama yaitu ketidakyakinan Trede Homes sebagai mitra Filipina akibat kebijakan yang bersifat reaktif Yang kedua yaitu adanya pengabayan dari masyarakat ataupun sektor swasta akan keberadaan Trede Homes sebagai NGO dalam memberikan edukasi akan bahayanya child saber sex bagi anak-anak Yang ketiga yaitu keterbatasan SWITY dari segi hukum Filipina juga menjadi hambatan untuk mencapai hasil kemitraan yang lebih maksimal Ada pun saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan sudut pandang yang berbeda dalam melihat permasalahan yang sama ataupun penelitian terkait lainnya Kemudian juga dapat menggunakan kerangka konseptual dari para ahli yang lebih kompleks untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik Sekian penjelasan dari saya, Wassalamualaikum Wr. Wb